Cara untuk melapangkan dada, melapangkan hati untuk menerima semua ketetapan yang tidak diinginkan atau merasa terzolimi. Supaya kita tetap untuk beristikomah, berhusnudun kepada ketetapan Allah. Syukuran Buya jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ibu sampaikan adalah materi terpenting di majlis Al-Bahjah. Bagaimana kita lapang hati, membersihkan hati di saat diganggu oleh siapapun, mudah memaafkan, adalah materi terpenting di Al-Bahjah. Itulah hidup indah yang diajarkan bagi Nabi SAW. Kalau ada seseorang didolimi, sebetulnya didolim oleh siapapun, maka akan menjadi legawa dengan kecerdasannya, akan masa depan kebaikan yang didapat dibalik kedoliman. Mungkin sederhana ya, sederhana, orang menggigit sakit, itu kan kurang ajar, misalnya kan begitu. Dolim, digigit sakit, bahkan bisa berdarah. Tapi ternyata ada suatu ketika ada orang tidak dendam dengan yang menggigit, sakit. Bahkan sambil diuucal-ucal, sambil tertawa, ih kamu, siapa itu? Seorang ibu dari saat menyusui anaknya, kemudian anaknya dibentuk menggigitnya. Tidak terpaling langsung dibuang itu anak. Lu kenapa orang itu menyakitkan juga? Ayo, kenapa kok tidak langsung menjadi dendam dasar, kurang ajar kok enggak? Karena mengerti ini adalah harapan ini, ini adalah anakku, ini adalah orang yang aku cintai, selesai. Kalau itu ngerti kita, umat Nabi Muhammad, udah bagi kita untuk memaafkannya. Kurang lebihnya seperti itu, itu. Sederhananya seperti itu. Bukankah itu saudaraku yang telah mendolimiku? Kenapa harus aku kutuk? Lebih baik aku doakan dengan kebaikan. Kalau masalah aku harus aku tuntut kembali mahkamah, aku tuntut tapi dengan cinta. Bukan dengan kebencian. Ini pendidikan terpenting di majlis kita ini. Agar kita tidak mudah mendendam kepada siapapun. Kalau kita mendendam, apakah kita sudah tidak punya cinta ke Rasulullah? Itu umat Nabi kenapa aku kutuk? Itu umat Nabi kenapa aku doakan masuk neraka, 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 neraka. Padahal Nabi mendoakan agar dia masuk surga. Mana cinta kita beran-Nabi? Jadi biasanya munculnya penyakit yang dia dendam dan seterusnya karena dia kurang dekat dengan Rasulullah. Ini, maka asah disinilah majlis. Kenapa kok? Itu selalu kami hadirkan. Dalam panjatan doa kami selalu kami ulang-ulang. Ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, dolem kepada kami. Ampuni angka terhadap mereka. Kenapa? Karena inti. Karena hidup indah yang dihasilkan Nabi seperti tolapang dada. Sehingga sampai orang musuh kita pun kita memperlakukan dia seperti waliun hamim. Seperti sebut dalam Al-Quran. Gimana orang jahat kepada kita? Dia dolem. Dia setiap hari berpikir mau jahatin kita. Ternyata kita masih senyum dengan dia. Dia capek dia. Kita menang. Itulah bersih hati. Para ibu yang disewa-ibu. Pernanya yang soleh. Pernanya yang bagus sekali pertanyaannya. Ini pendidikan. Jadi bukan orang ilmunya banyak. Bukan ibadahnya banyak. Tapi dendam sama saudara. Tapi lapang hati. Itulah. Makanya kekasih Allah. Waliyullah itu. Amalan terbesarnya bukan sujud rukuk. Kita akan masih kelas sibuk sujud rukuk. Mereka sujud rukuk sudah punya. Solat punya. Al-Quran punya. Akan tapi amalan terpenting bagi kekasih Allah adalah. Selamatus sudur. Membersihkan hati dari dendam dan dengki setelah benci. Berhati-hati anda solat ima waktu saja. Wahai ibu yang soleha. Anda berhati sekali. Sudah wajib selesai. Buasa Ramadan saja. Gak pakai sunnah-sunahan. Tapi anda lapang hati kepada hamba Allah. Umat Nabi Muhammad anda kekasih Allah. Dan perlu berhati. Kita merenung adik dolim ke kita misalnya. Bukankah itu anak daripada ibuku? Yang mengambil duit kita 100 juta. Anggap saja misalnya. Saya akan tuntut minta. Maksudnya secara mahkamah hak saya. Tapi saya tidak boleh benci dia. Misalnya. Tidak boleh benci dia. Tetap aku sayangi. Anak-anaknya aku rawat. Bahkan nanti kalau sudah aku kukul. Akan saya bagi juga dia. Atau bahkan kita merelakan. Ngaku bisa ngasih orang 100 juta. Karena HP adik saya tidak. Sehingga mustahil rebutan waris. Kalau orang ngaku alitas Allah. Orang yang katanya bersih. Rebutan waris mustahil. Ini ahli ibadah. Tahajudnya berpuluh-puluh rokaat. Umrah bolak balik. Puasa setiap hari. Tapi merebut waris saudaranya. Kotor hatinya. Kalau orang sudah merebut waris. Di saat ditolim ini lebih serem lagi. Ini kelas kita kelas tinggi. Di saat kita direbut waris kita. Direbut hak kita. Kita bisa lapang hati. Kekasih Allah. Inilah ilmu yang terpenting di majlis ini. Kita lapang dada. Kalau orang semuanya punya hati. Seperti para kekasih Allah itu. Damai dunia. Lu nanti bagaimana menuntut hati. Lu menuntut hati tuh sah kok. Tanah saya diambil sama orang. Sengketa akhirnya. Saya yang berhak. Saya yang ajukan ke mahkamah. Tapi tidak dengan benci. Dengan cinta. Hak. Itu hak saya. Setelah terbukti hak saya. Selesai. Damai. Damai. Gak ada masalah. Yang gak boleh adalah mendendam. Sampai ingin kita membalas dengan lebih. Kita ingin membalas dengan lebih. Wah kurang ajar. Dendam. Ya seperti itu. Kemudian menghadapi kenyataan hidup. Misalnya. Diberi oleh Allah sakit dan sebagainya. Semua orang. Merasakan sakit. Yang ngasih sakit Allah. Nah kita kembalikan kepada keimanan kita. Kalau anda sakit. Seorang beriman itu sakit. Kan Nabi sudah menyebutkan. Aja. Bani amri umat. Fainna amrahku. Luhair. Umatku itu baik-baik semuanya. Kalau disaat mendapatkan kebaikan. Dia bersyukur. Maka baik bagi dia. Di saat diuji oleh Allah. Dia sabar baik bagi dia. Jadi saat oleh Allah diuji dengan sakit. Maka sesungguhnya Allah telah kirim pahala untuk dia. Melebih dari pahala sujud rukuk yang ia lakukannya. Lebih dari puasa-puasa yang ia lakukannya. Dia dengan kesabarannya akan Allah kirim pahala kepadanya. Allah ampuni dosanya. Allah angkat teracatnya. Allah simpankan pahala nanti di akhirat. Luh. Kurang apa? Kita merenung. Setelah itu disaat diberi oleh Allah sakit. Ya berobat. Tapi gak perlu marah kepada Allah. Disaat ditolimi oleh saudara. Kita malah sedih ya Allah. Kadang-kadang begini loh kalau mikir cerdas. Ini ibu yang bertanya misalnya. Kakak. Anda saja secara umum. Berandai-andai. Anda punya saudara dolim kepada Anda. Ngambil rebut waris Anda. Sudah begitu mencaci Anda. Menfitnah Anda. Baik. Anda memarah dengan dia? Sekarang Anda harus pikir cerdas. Siapa yang beruntung? Anda atau dia? Tutup poin saja di balik. Apakah Anda pengen jadi dia? Lalu dia jadi Anda? Sembun tanah-mahatan gak mau. Ya kenapa? Anda sudah bisa menilai. Bahasa itu jelek. Anda mau jadi dia? Enggak. Sudah. Berarti Anda dalam posisi benar. Anda dalam kebaikan. Anda dalam kemuliaan. Sudah. Selesai. Jadi banyak merendung. Wahai hamba Allah. Kita perlu merendung semacam ini. Sehingga Anda menjadi orang yang punya akhlak mulia. Tidak ada dendam. Tidak ada caci. Dan seterusnya. Itulah ilmu yang dihadirkan di majlis kita ini. Ilmu membersihkan hati. Sehingga berapa? Setiap sholat. Setiap panjatan doa kami hadirkan. Membersihkan hati kita di Allah. Bahkan kami sampaikan. Coba kalau Anda cermati. Ya Allah. Jika ada orang mendengki kami. Karena kesuksesan kami. Berikan kepadanya. Seperti yang kau berikan kepada kami. Dan hilangkan dengki di hatinya. Sebaliknya. Ya Allah. Jika saya mendengki dia karena kesuksesannya. Kami tidak minta seperti. Berikan kepada saya. Tidak. Ya Allah. Jika saya mendengki orang karena kesuksesannya. Kami doakan. Tambahkan kesuksesannya. Hilangkan dengki. Kami tidak berani minta. Ya Allah. Berikan kepada saya seperti yang dia beri. Jangan-jangan masih membuk dengki saya. Saya tidak berani minta. Ya Allah. Jika saya mendengki seseorang. Karena kesuksesannya. Kami tidak berani minta. Ya Allah. Berikan kepada saya seperti yang kau berikan kepada dia. Khawatir permintaan saya. masih menuruti kedenggian saya. Makanya saya rubah. Ya Allah, jika saya mendenggi seseorang karena kesuksesannya, tambahkan kesuksesannya Allah, dan hilangkan denggi di hati saya. Semua kalimat yang kami ucapkan juga kami renungi. Karena kalau saya denggi pada seseorang, kemudian ya Allah, berikan pada saya seperti yang dia, kau berikan pada dia. Jangan-jangan, biar saya seperti dia. Jadi, ibu yang soleha, lanjutkan di majlis ini. Insya Allah, Anda akan menemukan yang Anda jawabkan. Karena itu jawabannya panjang. Setiap hari adalah jawaban yang Anda tanya. Semoga Allah membersihkan hati kita. Kita menjadi hamba yang saling mencintai. Tidak ada pencintai, tidak ada denggi, tidak ada dendam yang ada antara kita. Yang ada hanya cinta dan cinta-cinta yang kita bawa ke surga bersama. Nabi Muhammad, wa'alaam, bisawab. Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda, Nabi Muhammad sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa salam.